Selingkuhin tapi akhirnya happy ending Rumah tangganya selamat, dapet rumah baru, harga miliar Orang deket ini sendiri Udah nih cewek, deket banget sama ini Dua tahun yang lalu dia tiba-tiba tau kalo suaminya itu selingkuh Dengan perempuan yang tidak lebih cantik dari dia Pas ketauan suaminya ini pastilah gak mau menceraikan istrinya Intinya minta maaf terus gak mau rumah tangganya bubara Pasangan suami istri ini tuh anak-anaknya masih pada kecil-kecil Bahkan pada saat ketauan Anak terakhirnya itu umurnya kurang lebih 6 bulan Jadi suaminya itu berselingkuh pada saat istrinya lagi hamil Tapi lakinya gak dajal nih Dia ketauan minta maaf Dan pokoknya intinya mau mempertahankan rumah tangganya Jadi ya si ceweknya ini tuh kayak Enggak, enggak gue mau cerai aja Gue larang-larang dong Sebagai orang paling deket dia gue larang Karena kenapa? Karena suaminya ini berduit Punya kerjaan gitu karirnya stabil dan bagus Dan yang paling utama adalah karena anaknya 3 biji Banyak bener belindingan Dia masih pada bocah Dan ini perempuan kagak kerja juga kagak bisa kerja Modal utamanya cuman cantik Dia ngerasa karena dia ini terlalu cantik Itu laki udah nginjok-njok harga diri dia banget Dia ngerasa gue cantik lah Gue api namanya gue mungkin bakalan bisa Ada dapet orang lain lagi Tuh, udah langsung gue cuman bisa tertawa Terbahak-bahak Neng, jaman sekarang lu jangan merasa cantik Lu jangan bangga hanya dengan kecantikan Lu tau nyeng laki aja Bisa dioperasi sampe cantiknya melebihi kita Nyeng grumput lagi nyeng betina-betina nih Di peluaran Jadi jangan pernah mengandalkan kecantikan Dalam hal api namanya menguasai laki-laki Hmm, jaman sekarang itu udah gak kena, neng Kegian secantik apapun Dikata janda anaknya 3 Si api nyeng berani Mau jalan ame lu Tadi kagak, gue kagak setuju Gue bilang kagak-kagak Lu jangan bercerai ame dia Dan bagaimana caranya Pokoknya mulai sekarang Lu harus lebih cerdas Menjalankan rumah tangga Jadi ini pasangan-pasangan muda Ya penikahannya itu Masih bener-bener kayak anak muda ya Kerjanya tuh happy-happy terus Pada having fun Terus enggak Walaupun punya anak udah tiga Tapi tidak terlalu seperti orang tua Dan tidak terlalu serius Menjalankan rumah tangga Karena setiap hari Masih diisi dengan happy-happy terus Sampai walaupun karir suaminya ini bagus Dia masih belum punya rumah Single truck, mobil, kendaraan, apa Masih masih nyici Gue bilang Gara-gara kejadian ini Inilah titik balik Dimana lu berdua Kudu harus mulai Dewasa Menjalankan rumah tangga Ini terutama hebat Gue ngomong sama Istrinya ya Sama perempuannya gitu Gue bilang Lu tuh anak kuda tiga Harus berpikiran seperti seorang ibu Lu harus fokus mikirin anak-anak Jangan mikirin perasaan lu dulu sekarang mah Yang namanya laki Neng birkata Dia nangis-nangis Sampai mengancam-ngancam Pengen bunuh diri Kalau lu cerai ini Namanya laki-laki Apalagi gablok duit Perempuan Ngantri Pengen sama dia Kata duda Anak selusin juga Kalau duitnya banyak Kagak ngaruk Emang kita Perempuannya Jadi gue bilang Jangan lu cerai Sekarang dengan kejadian ini Lu berdua Justru lu terutama Harus lurusin Jalan kehidupan lu Sebagai orang tua Yang lurus-lurusnya deh Hidup Ngurusin anak Ingat anu Kejarin dia Nabung Beli rumah Itu dua tahun yang lalu Alhamdulillah Herbal alamin Kemarin Akhirnya kebeli Itu rumah Marah Cakep Benar Rumahnya Kurang lebih Harga-harga 5 miliar Lebih pinter Lebih pakai otak Biar happy ending Gimana menurut lu